Teriakan Swathang ini mengejutkan hatinya. Dia menengok dan melihat tubuh anaknya meluncur turun. Dia kaget dan baru sadar bahwa ketegangan mendengar suaminya pulang membuat dia lupa kepada putrinya. Sungguh pun Swathang telah memiliki ginkang yang cukup baik, akan tetapi meluncur turun dari tempat tinggi seperti itu ada bahaya kaki patah atau setidaknya salah urat. Untuk meloncat sudah tidak ada waktu lagi, maka cepat dia menyambar sebuah ranting kayu di dekat kakinya, lalu melontarkan kayu itu dengan tepat melayang di bawah kaki Swathang. Anak ini juga tidak menyianyikan pertolongan ibunya. Dia menginjak kayu itu dan tenaga luncuran kayu itu dapat menahan dan mengurangi tenaga luncuran tubuhnya sendiri dari atas sehingga dia dapat meloncat ke bawah dengan aman. Seperti tidak pernah mengalami bahaya apa-apa, anak itu lalu lari ke arah ibunya dan berteriak girang, Ayah datang, ibu. Ibunya hanya mengangguk tanpa menoleh, tetapi memandang ke arah perahu yang makin mendekat pantai. Hei, ayah bukan datang sendiri. Ada seorang wanita dan anak laki-laki bersama ayah di dalam perahu. Liu Bwe tetap tidak menjawab akan tetapi memandang tajam penuh selidik ke arah perahu. Wah, jangan-jangan itu selir dan putra ayah Swathang yang memang beratak terbuka itu berkata mengomel. Anak ini sudah tahu akan kebiasaan para pangeran untuk mengambil selir, Maka dia tidak akan merasa heran pula kalau ayahnya juga mempunyai selir di luar pulau es, Biarpun hatinya merasa tidak senang dan penuh iri memandang kepada anak laki-laki di dalam perahu itu. Mendengar ucapan Swathang yang tanpa disengaja merupakan benda tajam menusuk hatinya itu, Liu Bwe menjawab, Perempuan itu masih terlalu muda untuk menjadi ibu anak laki-laki itu, Sungguh pun bukan tidak mungkin dia adalah selir ayahmu karena dia memang cantik. Jawaban ini keluar dari lubuk hati Liu Bwe sehingga keluar melalui mulutnya seperti tidak disadarinya. Barulah dia kaget ketika kalimat itu telah terucapkan. Cepat dia menoleh ke arah puterinya dan merasa menyesal telah mengeluarkan kata-kata yang penuh cemburu tadi. Segera digandengnya tangan anaknya dan untuk menghapus kata-katanya dari hati anaknya dia berkata riang, Eh, haha, kenapa kita di sini saja? Hayo kita sambut ayahmu. Berlari-larianlah mereka menuruni tebing untuk menyambut kedatangan pangeran Hontiong di pantai pasir. Sikap wanita yang penuh kegembiraan ini menyembunyikan semua perasaannya sehingga Suat Hang sudah lupa lagi akan kedukaan ibunya tadi. Sebenarnya hati Liu Bwe memang amatlah girang melihat kembalinya suaminya, Sungguh pun kegembiraannya itu akan lebih besar andai kata suaminya pulang sendirian saja. Semenjak suaminya pergi beberapa bulan yang lalu dia mengalami penderitaan batin yang hebat. Memang dia maklum bahwa dirinya tidak disukai oleh keluarga kerajaan, karena dianggap seorang wanita berdarah rendah. Kebencian keluarga itu menjadi-jadi ketika mendapat kenyataan betapa Hontiong tidak mau mengambil selir. Hal ini dianggap oleh mereka bahwa Liu Bwe menggunakan daya upaya untuk mengikat suaminya. Apalagi karena Liu Bwe tidak mempunyai anak laki-laki, maka kebencian mereka makin bertambah. Sudah tentu saja, yang merasa paling benci adalah mereka yang mengharap agar Hontiong, pangeran calon raja itu memperistrikan putri mereka. Pada waktu itu, raja yang sudah tua menderita sakit dan sudah menjadi dugaan umum bahwa usianya takkan bertahan lama lagi. Agaknya raja itu hanya menantikan kembalinya putranya yang menjadi putra mahkota, yaitu pangeran Hontiong untuk mewariskan singgah sana kepada putranya ini. Akan tetapi, karena keadaan Hontiong yang lain daripada para pangeran lain, suka merantau, istrinya orang rendah dan hanya satu, tidak punya selir, tidak punya putra, maka Liu Bwe maklum bahwa di antara keluarga raja terdapat persekutuan yang menentang diangkatnya suaminya menjadi calon raja. Hal inilah yang mendukakan hatinya. Dia menganggap bahwa dirinya menjadi penghalang bagi suaminya dan hal inilah yang paling merusak hatinya. Maka dapat dibayangkan betapa gembira hatinya melihat suaminya pulang. Ketika ibu dan anak ini tiba di pantai, ternyata pasukan kehormatan telah berbaris dan siap menyambut pulangnya pangeran yang dihormati itu. Tentu saja Liu Bwe dan Suat Hang mendapat tempat kehormatan paling depan dan ketika akhirnya perahu itu menempel di pantai dan Hontiong melompat keluar sambil tersenyum lebar, Suat Hang menjadi orang pertama yang berlari menyambut. Ayah! Haha, Hang Ji, kau makin cantik saja. Hontiong menerima putrinya itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu melemparkan tubuh anaknya ke udara. Sambil tertawa-tawa Suat Hang melayang turun dan langsung menyerang ayahnya dengan jurus Kak Sengjip Hai, bintang trompet meluncur ke laut, seperti yang dilakukannya kepada ibunya tadi. Hahaha, bagus juga. Ayahnya tertawa, menyambar kedua lengan yang mencengkram ubun-ubunnya, lalu memondong putrinya, dan mencium dahinya. Sambil memondong putrinya Hontiong menghampiri istrinya yang sudah maju menyambutnya, memandang penuh kemesraan dan berkata halus, Harap kau baik-baik saja selama aku pergi. Liu Buwe memandang suaminya sambil tersenyum, akan tetapi di balik senyum itu tampak oleh Hontiong ada sesuatu yang menggelisahkan hati istrinya, apalagi ketika mendengar suara istrinya yang lirih. Ayah Anda Raja sedang menderita sakit parah. Hontiong mengangguk. Ucapan yang pendek itu sudah mencakup semua isi hati istrinya. Dia sudah mengenal hati istrinya yang tercinta itu dan dia tahu pula bahwa menjelang kematian ayahnya, ada hal-hal yang menggelisahkan istrinya. Tentu saja tentang larisan tahta kerajaan dan asal-lusul istrinya yang datang dari keluarga berdarah rendah itu. Dihawatirkan bahwa keturunan istrinya itu kelak akan menjadikan persoalan bagi pengangkatan raja. Maka dia memandang istrinya dengan sinar mat menghibur, kemudian seperti teringat dia berkata, Ahaha, hampir aku lupa. Aku datang bersama seorang muridku, namanya Sing Leong akan tetapi di daratan besar sana dia dikenal sebagai Sintong. Hai, seorang Sintong, anak ajaib. Hem, ingin aku tahu sampai di mana keajaibannya. Hang Ji, jangan ibunya menegur. Akan tetapi anak itu telah meloncat ke depan, dan pada saat itu Sing Leong pun sudah turun dari atas perahu. Baru saja dia berjalan menghampiri gurunya, tiba-tiba ada bayangan berkelebat. Tau-tau seorang gadis cilik dengan gerakan seperti seekor burung Garuda menyambar telah menyerangnya dari depan, sebuah kaki kecil telah menghantam dadanya. Buk tanpa dapat ditanyakan lagi, Sing Leong roboh terjengkang, dadanya terasa nyeri dan napasnya sesat. Akan tetapi dia bangkit berdiri, mengebutkan pakaiannya yang menjadi kotor, lalu memandang anak perempuan yang lebih muda daripada dia itu. Sing Leong menggeleng kepala dan berkata tenang, sungguh sayang sekali, seorang anak-anak yang masih bersih dikotori kebiasaan buruk mempergunakan kekerasan untuk memukul orang tanpa sebab. Aih, swathang tertegun, lalu menoleh kepada ayahnya yang terdengar tertawa keras. Ayah, dia tidak bisa apa-apa, mengapa disebut simtong? Serangan biasa saja membuatnya roboh terjengkang. Hahaha, kau lihat dia roboh, akan tetapi apakah kau tidak lihat sesuatu yang ajaib? Dia tidak marah, malah menyayangkan dirimu, bukankah itu ajaib? Anak yang luar biasa dia, terdengar liubwe berkata lirih. Kini swathang juga memandang Sing Leong. Akan tetapi dia masih merasa tidak puas dan berkata, dia tidak marah karena takut dan pengecut, ayah. Hi, Sing Leong, apakah engkau takut kepada swathang ini? Han Tiong berteriak kepada Sing Leong. Anak ini menggeleng kepala. Suhu pasti mengerti bahwa Teocu tidak takut terhadap apapun dan siapapun. Swathang membusungkan dadanya yang masih gepeng itu, kemudian menegakkan kepalanya dan menantang, bocah sombong, kalau kau tidak takut, hayo kau lawan aku selesai bicara. Dia langsung bersiap memasang kuda-kuda. Sing Leong menggeleng kepalanya. Adik yang baik, aku tidak akan menggunakan kepandayan apapun juga untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain, apalagi terhadap seorang anak-anak seperti engkau. Gadis cilik itu sudah menerjang maju, namun Sing Leong hanya memandang dengan sikap tenang saja, berkedip pun tidak menghadapi serangan anak perempuan itu. Tiba-tiba tubuh Swathang terhoyung ke belakang dan ternyata lengannya sudah ditangkap oleh ibunya dan ditarik ke belakang. Swathang, kau terlalu sekali. Seharusnya kau minta maaf kepada suhengmu itu. Swathang menoleh. Ia melihat ayahnya tersenyum, ia pun melihat pandang mati semua orang dari prajurit sampai perwira penuh kagum terhadap Sing Leong. Barulah dia ingat bahwa dia telah melanggar pelajaran pertama dari ayahnya, bahkan dari semua penghuni pulau bahwa ilmu silat pulau es tidak boleh sebarangan dikeluarkan untuk menyerang orang tanpa alasan. Dan dia telah menyerang Sing Leong tanpa sebab apa-apa, padahal Sing Leong adalah murid ayahnya atau suhengnya, kakak seperguruan. Biarpun dia bewatak keras dan tidak mengenal takut, akan tetapi sifatnya yang gembira dan mudah berubah membuat Swathang dapat mengusir semua rasa penasaran. Sambil tersenyum dan dengan muka ramah dia menjurah ke arah Sing Leong sambil berkata, suheng, harap maafkan aku yang kurang ajar terhadap murid ayah. Sing Leong terkejut. Kiranya bocah ini putri suhunya. Dia pun menjurah dan berkata, tidak ada yang perlu dimaafkan, sumoy. Kepandayanmu memang hebat, tentu saja aku bukan tandinganmu. Hei hei, wah, dia baik sekali, ayah. Swathang lalu meloncat menghampiri Sing Leong, menggandeng tangannya dan diajak lari ke pinggir di mana dia menghujani Sing Leong dengan pertanyaan-pertanyaan. Siapakah nama lengkapmu, suheng? Dari mana kau datang? Bagaimana kau dapat menjadi murid ayah? Apa saja yang sudah diajarkannya kepadamu? Mengapa pula kau disebut Sintong? Payah juga Sing Leong menghadapi hujan pertanyaan dari anak perempuan yang baru saja menyerangnya seperti seekor burung Garuda, akan tetapi kini sudah bersikap demikian ramah dan baik terhadapnya ini. Akan tetapi baru saja dia memperkenalkan namanya, yaitu Kuan Sin Leong dan belum sempat menjawab pertanyaan yang lain, perhatiannya, juga Swathang dan semua orang yang berada di situ tertarik oleh keributan yang terjadi ketika Kuat Lin turun dari atas perahu. Begitu Kuat Lin turun dari perahu, wanita yang masih belum sadar betul dari gangguan ingatannya karena malah petaka hebat yang menimpa dirinya, menjadi perhatian semua orang. Wanita ini memang berwajah manis dan gagah, apalagi ketika turun dari perahu itu. Rambutnya yang awut-awutan berkibar tertiup angin, pakaiannya yang terlalu longgar itu membuat dia kelihatan makin aneh dan penuh rahasia. Kuat Lin turun dengan sikap tenang, akan tetapi matanya bergerak liar menyapu semua orang yang memandangnya, kemudian matu itu berhenti memandang kepada Liudwe yang telah melangkah menghampirinya. Dia ini siapakah Liudwe bertanya tanpa mengalihkan pandang matanya dari wajah pucat itu sambil di dalam hatinya menduga-duga dan menanti jawaban yang diharapkan dari suaminya karena pertanyaan itu sesungguhnya diajukan kepada suaminya. Akan tetapi sebelum Hantiong menjawab, tiba-tiba Kuat Lin membentak, manusia-manusia busuk. Ku bunuh engkau dan dia sudah meloncat ke depan dan menyerang Liudwe dengan pukulan yang dirasyat. Hi, Toanio. Jangan begitu Sin Leong berteriak mencegah, namun terlambat karena Kuat Lin sudah menyerang dengan cepatnya. Sedangkan para penghuni Pulau Es, termasuk Suat Hang dan Pangeran Hantiong sendiri, hanya memandang dengan tenang-tenang saja. Wut! Plak-plak tubuh Kuat Lin terpelanting ketika pukulannya tertangkis oleh Liudwe dan wanita ini sudah menampar pundaknya sebagai serangan balasan. Hal ini membuat Kuat Lin yang memang belum sadar benar itu makin marah. Dengan nekat dia melompat bangun dan menerjang lagi, namun Pangeran Hantiong sudah mendahulunya menotok pundaknya sambil berkata, Tenanglah, Nona. Kuat Lin kembali roboh, akan tetapi tubuhnya disambar oleh Hantiong. Ternyata dia telah ditotok lemas. Dengan lambayan tangan, Pangeran itu memanggil empat orang wanita pelayan yang kelihatan tangkas-tangkas. Dia sedang sakit, ingatannya tidak sewajarnya, ucapan ini ditujukan kepada istrinya yang memandang marah. Mendengar ini Liudwe mengangguk-angguk dan kemarahan di wajahnya berubah menjadi iba. Bawa dia ke kamar tamu dan rawat dia baik-baik, kata Liudwe kepada empat orang pelayan itu yang segera menggotong tubuh Kuat Lin pergi dari situ. Barulah Pangeran Hantiong kini mempedulikan sambutan resmi dari para pangeran dan pasukan penghormatan. Tadi dia seolah-olah menganggap mereka semua itu seperti patung belaka. Dengan megah pangeran itu lalu langsung diantar ke kamar ayahnya, Seng Raja yang sedang sakit dan yang telah lama menanti kedatangan puteranya ini. Sedangkan Sin Liyong langsung diajak oleh Suat Hang ke bagian istana di mana dia dan ibunya tinggal, yaitu di bagian kiri istana besar. Tetap seperti telah diduga oleh semua penghuni Pulau Es, tiga hari setelah pulangnya Pangeran Hantiong, Raja Tua meninggal dunia setelah sempat menyaksikan Hantiong dinobatkan menjadi penggantinya, merajai Pulau Es dalam upacara yang amat sederhana. Dapat dibayangkan betapa tidak puas dan penasaran rasa hati para pangeran yang membenci Hantiong karena usaha mereka memanaskan hati mendiang ayah mereka tentang keadaan Hantiong tidak dipedulikan oleh Raja Tua itu. Untuk memerontak secara terang-terangan, tentu saja mereka tidak berani karena di dalam pulau itu, pada waktu itu Hantiong merupakan orang yang paling sakti. Maka, mereka itu hanya diam saja, biarpun tidak pernah lengah barang sehari pun untuk mencari peluang dan kesempatan yang baik untuk menjatuhkan Hantiong, atau lebih tepat lagi, menjatuhkan Louis Buwe yang mereka anggap sebagai biang keladi dari penyelelengan Hantiong dari kebiasaan keluarga Raja di Pulau Es. Setengah bulan kemudian, berkat perawatan yang baik dari Liubwe dan para pelayan, juga dengan pengobatan tusuk jarum oleh Raja Hantiong sendiri, ditambah obat-obatan berupa daun-daun yang dicari para anak buah Pulau Es atas petunjuk Sinleong, gangguan ingatan yang diderita oleh The Kwatlin menjadi sembuh. Pada suatu pagi, wanita yang bernasib malang ini duduk seorang diri di dalam taman istana, taman yang bukan berisi bunga-bunga hidup, melainkan terisi ukir-ukiran bunga dari batu-batu beraneka warna, dihias salju dan patung-patung kayu. Sudah berhari-hari dia duduk di taman ini dan didiamkan saja karena menurut Raja Hantiong, wanita malang ini harus dibiarkan pulih kembali ingatannya dan tidak boleh diganggu. Namun, diam-diam dia sendiri melakukan pengawasan karena entah bagaimana, makin lama dia menjadi tertarik dan tahu bahwa dia jatuh hati kepada gadis ini. Tiba-tiba Kwatlin melompat bangun karena mendengar gerakan di belakangnya. Sebagai seorang hali silat kelas tinggi, sedikit suara saja cukup membuat dia siap waspada. Ketika dah membalik, dia melihat Hantiong yang berdiri di situ sambil memandangnya dengan senyum ramah. De Kwatlin yang kini sudah sembuh sama sekali, memandang penuh keheranan lalu menegur, siapakah engkau? Dan mengapa engkau bisa berada di tempat aneh ini? Melihat sikap gadis ini dan mendengar pertanyaan-pertanyaan itu, legalah hati Raja Hantiong. Sikap dan kata-kata itu sudah cukup membuktikan bahwa Kwatlin telah sembuh sama sekali, telah kembali kepada keadaan sebelum mengalami tekanan batin hebat, maka tentu saja tidak mengenalnya dan tidak mengerti mengapa dan bagaimana bisa berada di pulau itu. Nona, nyerang hatiku mendapat kenyataan bahwa Nona telah sembuh dari lupa ingatan yang Nona derita belasan hari ini. Lupa ingatan? Sekaranglah aku kehilangan ingatan karena aku tidak mengenal engkau dan tidak tahu mengapa dan bagaimana aku bisa berada di tempat ini. Memang begitulah. Tadinya Nona lupa ingatan, dan baru sekarang Nona sadar sehingga Nona lupa lagi apa yang Nona telah alami selama belasan hari ini. Sungguh aku ikut merasa berduka dan terharu akan nasib casasin siap yang amat malang. Tiba-tiba wajah itu menjadi merah sekali dan kemudian berubah pucat. Kau, kau tahu apa yang terjadi kepada kami? Raja Hantiong tersenyum dan memandang wajah yang mengguncangkan hatinya itu dengan senyum mesra. Tentu saja, Nona. Aku dan muridkulah yang mengubur jenazah dua belas orang suhengmu. Aku dan muridku pula yang menolong membawamu ke sini kemudian mengobatimu sehingga semibu hari ini. Aku adalah Raja Hantiong, Raja Pulau ini dan kau berada di Pulau Es. Metu yang indah ini terbelalak. Apa? Di, di Pulau Es? Dan aku telah mendengar nama besar Pangeran Hantiong. Sekarang telah menjadi Raja Hantiong, Raja sebuah pulau kecil tak berarti, Nona. Aku belum mengetahui namamu karena selama ini kau tidak menyebut namamu. Kuatlin menjatuhkan diri berlutut dan menahan isaknya. Saya mengaturkan banyak terima kasih atas pertolongan paduka, dan maafkan kalau saya tidak mengenal penolong saya. Saya bernama The Kuatlin, orang termuda Capsa Sin Hiap, dan kalau paduka menaruh kasihan kepada saya, saya ingin segera pergi dari sini, sekarang juga. Nona The Kuatlin, aku adalah seorang yang tidak bisa menyimpan rahasia hati. Ketahuilah, semenjak pertama kali melihatmu dan melihat penderitaanmu, timbul rasa ibadah sayang di dalam hatiku. Karena itu, kalau kiranya engkau suka, aku akan merasa berbahagia sekali kalau Nona mau tinggal di dalam isanaku ini sebagai seorang istriku, istri yang kedua. Kuatlin terkejut sekali. Dia telah berhutang budi kepada raja ini, dan sekarang raja ini secara demikian terus terang menyatakan cintanya dan ingin mengambil dia sebagai istri. Dia menjadi istri raja? Dia yang telah dinodai oleh Pat Jilkai Ong? Tidak. Maaf, saya, saya harus pergi sekarang juga. Hanya satu tujuan hidup saya, dan paduka tentu tahu, yaitu untuk membunuh iblis Pat Jilkai Ong. Hanti Ong mengangguk-angguk. Aku mengerti dan aku sudah menduga bahwa seorang darah perkasa seperti engkau tentu saja tidak akan mau menerima tawaranku dan tidak mungkin aku mengharapkan seorang darah seperti Nona akan jatuh cinta begitu saja kepadaku. Akan tetapi aku pun tidak terlalu mengharapkan yang ajaib. Aku jatuh cinta kepadamu, Nona. Adanya aku berani meminangmu secara terang-terangan, karena aku yakin Nona akan menerimanya berdasarkan cita-cita tunggal Nona itulah. Bagaimana mungkin Nona akan membalas dendam kepada Pat Jilkai Ong, sedangkan Capsa Sin Hiap saja tidak mampu mengalahkannya? Akan tetapi kalau engkau menjadi istriku, hem, soal membalas dendam kepada Pat Jilkai Ong sama mudahnya dengan membalikan telapak tangan. Ucapan ini berkesan mendalam, membuat Kuat Lin termangu-mangu. Dia bukan gadis lagi dan tidak mungkin dia menjadi istri orang. Setelah berhasil membalas dendam, hanya kematianlah yang akan mengakhiri Noda yang dideritanya. Akan tetapi, menjadi istri kedua Raja Hanti Ong yang sakti, lain lagi halnya. Apalagi kalau orang sakti itu sendiri sudah tahu akan keadaannya. Apakah, apakah paduka akan mengajarkan ilmu kesaktian kepada saya tanyanya dan kini dia mengangkat muka, memandang raja itu. Diam-diam ia harus mengakui bahwa laki-laki ini gagah dan tampan, sungguhpun usianya tentu tidak kurang dari 40 tahun. Terserah kepadamu. Kalau engkau suka memenuhi hasrat hatiku yang ingin memperistrimu, maka kau memiliki dua pilihan. Kau boleh menghendaki dalam waktu pendek saja aku dapat menangkap musuhmu itu dan menyeretnya ke depan kakimu, atau engkau boleh mempelajari ilmu dan aku berani tanggung bahwa selama setahun saja engkau akan mengalahkan musuhmu itu. B. Benarkah itu? Nona de Kuatlin, Hanti Ong bukan orang yang biasa membohong, pula aku tidak ingin mendapatkan dirimu dengan jalan membohong. Aku telah bicara terus terang dan andai kata engkau menolak sekalipun, aku tidak akan memaksamu. Sekarang juga, kalau engkau menolak, akanku sediakan perahu untukmu. Nah, engkau yang memutuskan. Tentu saja timbul keraguan hebat di dalam hati Kuatlin dia mengerti betapa lihainya Petsjil Kai Ong. Tentu saja ia dapat pergi ke Bu Tong Pai dan melaporkan malapetaka yang menimpa Capsa Sin Hiap itu kepada gurunya, ketua Bu Tong Pai, Kui Bok Sian Jin. Akan tetapi gurunya sudah tua sekali, dan belum tentu gurunya mau mencampuri urusan dunia, biarpun murid-muridnya terbunuh sekalipun. Mengandalkan para saudara seperguruan, agaknya juga akan sukar mengalahkan Petsjil Kai Ong. Yang terutama sekali memperberat hatinya adalah, kalau dia pergi ke Bu Tong Pai, tentu semua orang akan tahu tentang malapetaka yang menimpa dirinya, bahwa dia telah diperkosa oleh Petsjil Kai Ong. Kemana dia akan menaruh mukanya kalau semua orang mengetahuinya akan hal itu? Sebaliknya, kalau dia berada di Pulau Es, selain tak seorang pun akan tahu tentang hal yang memalukan itu, juga dia akan mempunyai kesempatan besar untuk melakukan balas dendam itu. Akan tetapi, benarkah pria di depannya ini akan mampu mengajarnya sehingga dalam waktu setahun dia akan lebih pandai dari Petsjil Kai Ong? Dia tidak akan puas kalau tidak dapat membunuh jembel iblis itu dengan tangannya sendiri. Biarpun dia sudah banyak mendengar nama besar pangeran dari Pulau Es yang kini menjadi raja itu, namun bagaimana dia dapat membuktikan kesaktiannya? Apakah orang ini lebih liai dari guunya dan terutama sekali, lebih liai dari Petsjil Kai Ong? Perlahan-lahan Kuatlin bangkit berdiri dan sejenak memandang kepada Hanti Ong yang juga sedang memandangnya. Keduanya berpandangan dan akhirnya Kuatlin berkata, saya ingin sekali dapat membalas dendam dengan tangan saya sendiri. Akan tetapi, bagaimanakah saya dapat yakin bahwa dalam setahun saya dapat belajar di sini dan menangkan iblis itu? Hanti Ong tersenyum dan mengeluarkan sebatang pedang dari balik jubahnya. Inilah pedang yang kutemukan ketika aku dan muridku menolongmu. Kuatlin menerima pedang itu dan air matanya turun bertitik, akan tetapi segera dihapusnya. Itulah Ang Bwee Kiam, pedang dari TWA Suhengnya. Engkau meragu, baiklah. Sekarang kau pergunakan pedangmu dan kau serang aku untuk menguji apakah aku dapat melatihmu selama setahun sehingga kau lebih liai daripada Petsjil Kai Ong. Kuatlin menimang-nimang pedang Ang Bwee Kiam di tangannya. Petsjil Kai Ong telah dikeroyok oleh dia dan dua belas orang Suhengnya. Mereka telah mainkan gerog Heng Kiam, bahkan telah membentuk barisan Sin Kiam Tin ketika mengeroyok kakek iblis itu, namun akhirnya mereka semua kalah, sungguhpun sejenak kakek itu sempat terdesak. Kini kalau hanya dia seorang diri menyerang raja ini, mana bisa dipakai ukuran apakah dia lebih liai dari Petsjil Kai Ong? Nona, jangan ragu-ragu. Percayalah, kalau engkau benar rajin belajar, dalam waktu setahun engkau pasti akan dapat mengalahkan dia. Hiat yang hoat sud dan pat motung hoat dari kakek itu sebetulnya kosong saja, kata raja itu, seolah-olah dapat membaca isi hati Kuatlin. Darah itu terkejut, kemudian mengambil keputusan untuk menguji orang ini sebelum dia menyerahkan dirinya yang sudah ternoda itu menjadi istrinya sebagai penebos latihan ilmu untuk membalas dendam. Baiklah, saya akan menguji kepandayan paduka, harap paduka bersiap dan mengeluarkan senjata. Hahaha, Petsjil Kai Ong membutuhkan tongkatnya dan pukulan beracunnya untuk mengalahkan Capsa Sin Hiap, akan tetapi aku cukup menggunakan ini, dia meraih ke bawah dan tangannya sudah membentuk batu karang sedemikian rupa sehingga batu karang itu berbentuk panjang seperti pedang. Harap paduka siap Kuatlin berseru. Pedangnya menyambar dengan cepat, melakukan tusukan ke arah leher, sedang tangan kirinya sudah memukul ke arah dada. Serangan berganda dengan pedang dan pukulan tangan kiri ini merupakan juru sampu dari Ngo Heng Kiam Sud. Sekali tubuh raja itu bergerak, serangan Kuatlin telah dapat dilakan dan pada detik berikutnya, leher darah itu tersentuh ujung batu karang dan dadanya juga tersentuh kepalan tangan kiri Hon Tiong. Kuatlin menjerit lirih karena maklum bahwa kalau tusukan batu dan pukulan tadi dilanjutkan oleh Hon Tiong tentu dia telah roboh dan tewas seketika. Akan tetapi yang lebih mengejutkan hatinya adalah gerakan raja itu. Paduka Paduka menggunakan jurus Wipoli Uhong, air tumpah munkrat pelangi melengkung, dari Ngo Heng Kiam Sud Bu Tong Pai. Hon Tiong tersenyum, persis sekali dengan seranganmu tadi, akan tetapi jauh lebih lihai karena sekali serang berhasil, bukan? Nah, kalau engkau memiliki kesempurnaan dalam jurus ini tadi, bukankah mudah kau mengalahkan musuhmu? Kuatlin tertegun, akan tetapi dia masih belum puas. Saya ingin mencoba lagi. Boleh, boleh. Kau seranglah aku sepuluh jurus yang paling melihai dan aku tanggung bahwa engkau akan kukalahkan dengan jurusmu yang sama. Dengan pengerahan tenaga dan memilih jurus-jurus terampuh, Kuatlin menyerang lagi. Akan tetapi setiap kali selesai menyerang satu jurus, dia lantas menjerit lirih karena benar saja, dia selalu dikalahkan oleh jurusnya sendiri. Jurus itu digerakkan oleh Hong Tiong sedemikian aneh dan sempurnanya, demikian cepat dan mengandung tenaga mukjizat sehingga biarpun dia mengenal jurusnya sendiri, dia tidak sempat lagi mengelap atau menangkis. Setelah sepuluh kali dia terkena sentuhan ujung batu atau usapan tangan kiri lawan yang lihai ini dia menjadi yakin, lalu menjatuhkan diri berlutut. Saya menerima penawaran paduka. Hati Ong memegang kedua pundaknya dan mengangkatnya bangun berdiri. Mereka berdiri berhadapan dan saling pandang. Wajah raja itu berseri melihat betapa wajah Kuatlin menjadi merah sekali dan ada kedukaan hebat tersembunyi di balik kemerahan wajah karena malu itu. Dengan mesrahan Tiong mengusap pipi halus kemerahan itu dan berkata lirih, aku tahu, Kuatlin peristiwa terkutuk menimpa dirimu membuat kau jijik terhadap pria dan muak terhadap hubungan antara pria dan wanita. Akan tetapi, aku bukanlah pria yang mengutamakan hubungan badani saja, Kuatlin aku akan menghapus kejijikan dan kemuakan itu. Percayalah, aku cinta dan ibah kepadamu. Keputusan yang kau ambil ini tepat sekali dan tidak akan mendatangkan sesal di kemudian hari. Mari, mari kita mengumumkan pernikahan kita. Semoga engkau berbahagia. Han Tiong mencium dan mengecup mesra dan halus pinggir matu Kuatlin, kemudian menggandeng tangannya dan mengajaknya berjalan memasuki istana dari pintu belakang yang menembus ke taman itu. Tentu saja tidak ada kehebohan terjadi ketika Han Tiong mengumumkan keputusannya mengambil Kuatlin sebagai istri kedua, sungguhpun hal ini mendatangkan bermacam-macam tanggapan dalam hati para penghuni Pulau Es Pesta diadakan secara sederhana saja, tetapi cukup meriah. Sebagian besar penghuni Pulau Es bersuka cita dan mengharapkan bahwa dari pernikahan ini raja akan dikaluniai seorang putra. Juga terjadi bermacam tanggapan di kalangan keluarga raja. Ada kekecewaan, akan tetapi ada pula harapan. Kecewa karena sekali lagi raja Han Tiong mengambil orang luar sebagai selir, akan tetapi timbul harapan karena mungkin melalui istri kedua ini mereka dapat memukul iubwe yang mereka benci. Ternyata kemudian oleh Kuatlin bahwa semua ucapan yang dikeluarkan oleh raja Pulau Es itu ketika meminangnya bukan hanya bujukan kosong belaka. Raja itu benar-benar jatuh cinta kepadanya dan hal ini terasa olehnya setelah dia menyerahkan dirinya menjadi selir raja Han Tiong. Dengan sepenuh jiwa raganya Han Tiong mencurahkan kasih sayang kepadanya, sedemikian besarnya sehingga lambat laun dia pun jatuh cinta kepada suaminya ini. Dan dia yang tadinya hendak belajar ilmu silat sebagai dorongan utama dengan mengorbankan dan menyerahkan diri sebagai selir, setelah menerima pencurahan cinta kasih yang amat mesra dan mendalam, mulailah berbalik pikir. Apalagi setelah sembilan bulan kemudian semenjak dia menjadi selir, dia melahirkan seorang anak laki-laki. Kuatlin merasa betapa hidupnya berubah sama sekali. Kalau dulu dia hanya seorang pendekar wanita yang seringkali menghadapi banyak kesengsaraan hidup, kini menjadi seorang yang mulia dan terhormat, bahkan dia mendapat kenyataan bahwa suaminya benar-benar memiliki ilmu kepandayan yang luar biasa tingginya. Timbulah keinginan hatinya untuk mengangkat diri menjadi permaisuri. Dia merasa berhak, karena bukankah dia yang mempunyai keturunan laki-laki. Selain menjadi permaisuri, ia juga ingin menjadi pewaris semua ilmu kesaktian dari Pulau Es kalau sudah demikian, baru ia akan mencari dan membunuh Pat Jilkayong. Kebenciannya terhadap kakek iblis jembel itu kini menjadi tipis sekali. Memang kalau dipikir betapa selama 3 hari 3 malam kakek itu mempermainkannya, merengut kehormatan dengan memperkosa secara amat menghina, akan tetapi ada segi lain yang membuat dia diam-diam berterima kasih kepada kakek itu. Kalau tidak ada peristiwa hebat itu, agaknya selama hidupnya dia tidak akan dapat bertemu dengan Hong Tiong, apalagi menjadi istrinya dan sekaligus pewaris ilmu-ilmunya. Sin Leong belajar ilmu silat dengan tekun bersama semuanya, swathang yang lincah jenaka. Dan mulai tampaklah bakatnya yang luar biasa. Tidak mengherankan kalau para tokoh Kang Ou ingin memiliki bocah ini dan menjadikan Sin Leong sebagai bahan perebutan, karena dia memang pantas disebut Sintong. Han Tiong sendiri yang merupakan manusia luar biasa dan memiliki kecerdasan yang disebut Kue Makputbong, sekali melihat tidak bisa lupa lagi, diam-diam menjadi kagum sekali karena dia harus akui bahwa dalam hal kecerdasan dan kekuatan pikiran, dia masih kalah oleh muridnya ini. Yang amat mengagumkan hatinya adalah betapa dibalik semua bakat yang luar biasa ini terpendam watak yang amat luar biasa, watak yang penuh kehalusan, kelembutan dan kasih sayang dan iba terhadap orang lain yang amat mendalam, di samping watak yang wajar seadanya. Benar-benar seorang bocah yang ajaib. Diam-diam Sin Leong mengerti bahwa diangkatnya Kuat Lin menjadi istri Han Tiong, biarpun hal ini merupakan hal yang lumrah bagi seorang raja, namun akan mendatangkan banyak ketidakbaikan, terutama di pihak ibu semuanya. Apalagi ketika dia melihat sikap dan perubahan pada diri bekas pendekar wanita Bu Tong Pai itu. Akan tetapi karena dia hanyalah seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa dan yang sama sekali tidak berhak mencampuri urusan dalam suhunya, maka tentu saja dia hanya berdiam diri, hanya mengikuti perkembangan keadaan dengan hati tidak enak. Yang dikhawatirkan oleh anak yang belum tahu apa-apa ini memang sungguh terjadi. Semenjak mengambil Kuat Lin sebagai istri kedua, Liu Weiwei menderita tekanan batin yang amat hebat. Mula-mula tidak terasa olehnya ketika suaminya makin jarang bermalam di dalam kamarnya karena hal ini dianggap nyalu meras setelah suaminya memiliki istri lain yang baru. Akan tetapi perasaan kewanitaannya yang halus segera dapat menangkap kehambaran cinta kasih yang dicurahkan suaminya kepadanya. Setelah Dekuat Lin mengandung, suaminya tidak pernah datang lagi menginap di kamarnya, dan kalau sekali-sekali datang, tidak ada cumbu rayu dan kemesraan sama sekali. Kedatangan Hantiong hanya untuk menanyakan kesehatan dan agaknya suaminya datang hanya demi kesopanan belakang. Hati seorang wanita amatlah halusnya, mudah tersinggung, mudah gembira, mudah marah, mudah berduka, mudah jatuh cinta dan mudah pula membenci. Setelah Kuat Lin melahirkan seorang anak laki-laki, mulailah hati Liu Weiwei digerogoti iri dan hal ini mendatangkan kebencian hebat. Dia mulai merasa tersiksa batinya, merasa kesepian. Rasa rindu yang makin menghimpi terhadap belayan kasih sayang suaminya membuat Liu Weiwei makin tersiksa, menambah kebenciannya terhadap Kuat Lin yang makin dipuja suaminya itu. Liu Weiwei bukan seorang wanita yang gila akan kedudukan. Dia tidak mengejar kedudukan dan dia sama sekali tidak khawatir akan menurunnya derajatnya apabila madunya itu diangkat menjadi permaisuri karena mempunyai seorang putra. Akan tetapi Liu Weiwei adalah seorang wanita yang khas akan kasih sayang, maka dapat dibayangkan betapa hebat penderitaan batinnya setelah cintanya disiasiakan oleh suaminya yang telah jatuh di bawah telapak kaki Kuat Lin melihat penderitaan batin yang dialami oleh Liu Weiwei ini, diam-diam bersoraklah para keluarga raja. Bagi mereka, biarpun putra raja bukan keturunan dari seorang ibu yang masih berdarah agung seperti mereka, namun masih lebih baik daripada kalau dilahirkan oleh seorang ibu seperti Liu Weiwei, hanya anak seorang nelayan Pulau Es dari kelas rendah. Pula kebencian mereka yang terdorong oleh iri hati terhadap Liu Weiwei membuat mereka condong kepada Kuat Lin sehingga kelahiran Hon Buong, nama putra itu, disambut dengan penuh kegembiraan oleh keluarga raja dan juga oleh semua penghuni Pulau Es sebagai penyambutan terhadap lahirnya seorang putra raja yang akan menjadi pangeran mahkota. 7 tahun telah lewat semenjak Sin Leong berada di Pulau Es dipandang begitu saja, agaknya keadaan Pulau Es dan kerajaan kecilnya selama 7 tahun itu tidak terjadi perubahan sesuatu. Para penghuninya masih hidup dengan tenang dan penteram penuh kedamaian seperti puluhan, bahkan ratusan tahun yang lalu. Raja Hon Ti Ong tidak kalah bijaksana dalam mengendalikan pemerintahan kecilnya sehingga para penghuni Pulau Es hidup bahagia, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi hanya sedikit sekali. Namun sesungguhnya terjadi perubahan yang amat besar dan banyak. De Kuat Lin kini menjadi permaisuri, diangkat secara resmi oleh Hon Ti Ong sehingga kedudukan Liu Weiwei tergeser menjadi istri selir. De Kuat Lin bukan hanya menjadi wanita pertama yang paling tinggi tingkat kedudukannya, namun juga telah menjadi seorang wanita yang memiliki kesaktian hebat, hanya kalah oleh suaminya dan beberapa tokoh lain di Pulau Es namun, hasratnya untuk membalas dendam terhadap Pat Gil Kai Ong agaknya telah lenyap sama sekali. Dia kelihatan hidup bahagia, tenggelam dalam belayan penuh kasih sayang dari suaminya, dan melihat putranya yang kini telah berusia enam tahun menjadi seorang anak laki-laki yang tampan dan sehat. Biarpun tubuhnya agak kecil, sebagai pangeran tentu saja Bu Ong digembleng oleh ayahnya sendiri sejak kanak-kanak. Sin Leong telah memperoleh kemajuan yang menakjubkan dan mengagumkan Hon Ti Ong sendiri. Semua ilmu yang diajarkan oleh raja itu, sekali dilatih dapat dilakukan dengan hampir sempurna. Tentu saja dalam waktu beberapa tahun dia telah jauh melampaui tingkat kepandayan semuanya, dan setelah dia berusia 14 tahun, Sin Leong telah jauh meninggalkan tingkat semuanya. Bukan hanya dalam hal ilmu silat, akan tetapi juga dalam ilmu Sinkang dia maju pesat karena tanpa diperintah oleh suhunya, dengan tekun Sin Leong berlatih seorang diri di bawah hujan salju yang amat dingin sehingga dia dapat menampung inti sari tenaga Im Kang yang amat hebat. Selain tekun mempelajari ilmu silat yang diturunkan oleh suhunya tanpa ada yang disembunyikan itu, Sin Leong juga rajin sekali membaca kitab-kitab yang banyak terdapat di dalam kamar perpustakaan istana. Dia dikenal oleh semua ahli sastra di Pulau S, dan mereka ini amat kagum dan suka kepada Sin Leong karena ketekunan bocah ajaib ini. Tidak ada bosannya Sin Leong membaca kitab-kitab kuno, dan setiap bertemu huruf baru yang tidak dikenalnya, dia akan mencatatnya untuk kemudian ditanyakan kepada para ahli itu. Dengan kera demikian, biarpun tidak dibimbing langsung, namun Sin Leong telah dapat memperkaya perbendaharaan kata-kata sehingga dia mampu membaca kitab-kitab yang paling kuno di dalam perpustakaan itu. Kitab kuno tidaklah seperti kitab biasa, karena selain huruf-hurufnya kuno, juga huruf-huruf itu mengandung arti yang amat mendalam. Karena inilah, maka kitab-kitab yang amat kuno di pulau itu jarang atau hampir tidak pernah dibaca orang. Han Tiong sendiri segan membaca kitab-kitab itu. Selain sukar, juga isinya hanyalah sajak-sajak kuno yang dianggapnya tidak ada gunanya dan melelahkan otaknya. Namun semua kitab itu dilalap semua oleh Sin Leong. Bukan ini saja, namun anak ajaib ini dapat menemukan sesuatu yang tersembunyi di dalam sajak-sajak itu. Dia menemukan rangkaian ilmu silat sakti yang masih merupakan rangka terselubung di dalam huruf-huruf kuno yang sukar dimengerti itu. Bahkan dia menemukan pula ilmu yang masih dirahasiakan oleh Han Tiong, ilmu yang selama ratusan tahun mengangkat nama Pulau Es, yaitu ilmu inti sari dasar gerakan semua ilmu silat. Dengan ilmu ini yang sudah dikuasainya, maka Han Tiong dapat mengalahkan tujuh orang tokoh sakti dengan jurus-jurus ilmu silat mereka sendiri ketika Han Tiong menolong Sin Leong di jenghoasan. Kini secara tidak disengaja, bahkan di luar kesadaran Sin Leong sendiri, bocah ajaib ini telah menemukan ilmu itu terselib dan terselubung di antara sajak-sajak kuno yang kelihatannya tidak ada gunanya itu. Selain memperoleh kemajuan hebat dalam ilmu silat, selama berada di Pulau Es, Sin Leong juga memperoleh kesempatan memperdalam ilmunya mengenai daun dan tumbuhan obat dengan jalan menyelidikinya di Pulau-Pulau Kosong. Di sekitar Pulau Es dia memang mendapat tugas untuk mencari bahan-bahan obat di Pulau-Pulau itu untuk kepentingan para penghuni Pulau Es. Banyak sudah penghuni yang terhindar dari bahaya penyakit. Untuk ini Han Tiong merasa berterima kasih sekali sehingga dia tidak segan-segan menurunkan ilmu pengobatan tusuk jarum kepada muridnya itu. Selain Sin Leong, tentu saja Suat Hang sebagai putri raja, juga memperoleh kemajuan pesat dan dalam usia 13 tahun itu dia telah memiliki ilmu kepandayan yang sukar dicari tandingannya. Dengan demikian, hampir semua orang di Pulau Es memperoleh kemajuan masing-masing. Raja Han Tiong memperoleh kebahagiaan cinta kasih dalam diri Kuat Lin yang telah menjadi permaisurinya. The Kuat Lin sendiri yang tadinya mengalami malapetaka yang dianggapnya lebih hebat daripada kematian sendiri, telah memperoleh banyak keuntungan, memperoleh cinta kasih yang mesra, kedudukan tinggi sekali, dan ilmu kepandayan yang amat hebat pula. Hanya seorang saja yang sama sekali tidak memperoleh kemajuan lahir maupun batin, yaitu Liu Bui. Dia menderita makin hebat, terutama batinnya karena semenjak beberapa tahun ini, suaminya sama sekali tidak pernah lagi mendekatinya. Lenyaplah wataknya yang periang dan kini Liu Bui lebih banyak mengurung dirinya di dalam kamar, menyulam atau membaca kitab. Dia seolah-olah menjadi seorang pertapa dan biarpun wajahnya tidak membayangkan sesuatu, masih tetap cantik manis dan pakaiannya selalu bersih, namun sesungguhnya hatinya terluka dan selalu meneteskan darah, batinnya terhimpit dan terbakar oleh rindu yang tak kunjung henti, kehasan akan belayan kasih sayang seorang pria yang tak pernah terpuaskan. Keadaan di dalam istana dengan adanya penderitaan Liu Bui, dengan adanya para anggota keluarga istana yang masih menaruh benci kepadanya dan tidak melihat kesempatan untuk menjatuhkan wanita ini karena Liu Bui selalu bersikap diam dan tidak memperlihatkan sesuatu, merupakan api dalam sekam yang setiap saat tentu akan berkobar atau meledak. Hal ini tidak saja dirasakan oleh semua anggota keluarga raja, bahkan dirasakan pula oleh Sin Leong dan Suat Hong. Sering kali Sin Leong kehilangan kejenakaan Suat Hong yang merupakan ciri khas darah ini. Ketika melihat darah itu termenung seorang diri, dia menarik napas panjang dan sekali waktu dia menegur, Eh, Sumoy, kenapa kau termenung dan wajahmu selam lihat, hari tidak sesuram wajahmu. Sinar matahari mencairkan salju dengan cahaya yang keemasan. Suat Hong memandang pemuda itu dan menarik napas panjang. Betapa aku tidak akan murah menyaksikan keadaan yang begini dingin di dalam istana, Suheng. Ayah memang masih biasa dan baik kepadaku, juga ibu baik kepadaku. Akan tetapi antara ayah dan ibu seolah-olah terdapat jurang pemisah yang amat dalam. Tidak pernah lagi aku menyaksikan keduanya beramah-tamah dan bersendau gurau seperti dahulu lagi. Apakah karena ibu permaisuri, SSST, Sumoy, kita tidak mempunyai hak untuk bicara mengenai orang-orang tua itu. Hal itu adalah urusan mereka sendiri. Aku mengerti, Suheng. Akan tetapi aku melihat kedukaan hebat bersembunyi di balik senyum ibu kepadaku. Aku tahu betapa dia rindu kepada ayah, rindu yang membuatnya seperti gila. Hush! Aku tidak membohong, Suheng. Seringkali aku mendengar ibuku mengigau memanggil nama ayah dan menangis dalam tidur. Ibu selalu gelisah kalau tidur dan biarpun dia hendak menyembunyikannya dariku. Namun aku tahu betapa ibu menderita sengsara batin yang hebat, menderita rindu yang menghancurkan batinnya. Darah itu kelihatan berduka sekali. Kemudian berkata lagi, Suheng, apa sih perlunya orang saling mencinta kalau akibatnya hanya mendatangkan rindu dan kecewa? Itu bukan cinta, Sumoy. Ahaha, kau takkan mengerti dan semua orang takkan mengerti karena sudah lajin menganggap hawa nafsu sama dengan cinta. Hawa nafsu menuntut pemuasan, menuntut kesenangan dan ingin memilikinya untuk diri sendiri. Dan semua inilah yang menimbulkan kecewa dan duka, Sumoy. Sumoy-nya terbelalak. Airh, kau bicara seperti kakek-kakek saja. Dari mana memperoleh filsafat macam itu, Suheng karena tertarik, darah ini sudah melupakan kedukaannya dan menjadi riang gembira lagi. Matanya memandang Suhengnya dengan berserip penuh godaan. Dari, hem, ku kira dari kesadaran, Sumoy. Bukan filsafat. Aku sudah kenyang membaca filsafat, dan apa artinya filsafat kalau hanya untuk dihafal? Tidak ada bedanya dengan benda mati yang hanya diulang-ulang, dipakai perhiasan, dijadikan alat untuk terbang melayang di awang-awang yang kosong. Terlalu banyak kitab sudah kubaca, dan mungkin juga karena memperhatikan keadaan mendatangkan kesadaran, Sin Leong menarik napas panjang. Suheng, kau tadi mencela aku yang kau katakan murung. Akan tetapi aku juga seringkali melihat engkau seperti orang berduka. Apakah kau tidak senang tinggal di Pulau Es? Aku suka sekali tinggal di sini, Sumoy. Ku rasa jarang terdapat tempat seindah ini, masyarakat setentram ini. Akan tetapi, kalau aku melihat para terhukum yang dibuang ke Pulau Neraka. Air, hal itu bukan urusan kita, Suheng. Bukankah kau tadi juga mengatakan bahwa urusan antara ayah dan ibu bukan urusanku? Maka urusan hukuman itu pun sama sekali bukan urusan kita. Kau keliru, Sumoy. Urusan ayah bundamu memang merupakan urusan pribadi mereka. Akan tetapi urusan orang-orang terhukum adalah urusan umum, urusan kita juga. Aku sama sekali merasa tidak senang dengan adanya peraturan itu. Aku akan berusaha untuk mengingatkan Suhu. Tapi ayah seorang raja, Suheng. Raja pun manusia juga. Tapi raja hanyalah menjalankan hukum yang berlaku, Suheng. Hukum pun buatan manusia. Benda mati. Tiba-tiba terdengar suara tambur dipukul. Sejenak dua orang muda-mudi itu memperhatikan dan wajah Sin Leong menjadi muram. Nah, ada lagi sidang pengadilan yang akan menjatuhkan hukuman. Entah siapa lagi sekarang yang melakukan pelanggaran. Mari kita lihat, Suheng. Tangan Sin Leong digandeng oleh Suat Hang yang menariknya ke arah bangunan di samping istana. Bangunan ini dijadikan ruang sidang pengadilan di mana dijatuhkan hukuman terhadap mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ketika mereka tiba di situ, telah banyak penghuni Pulau Es yang menonton di luar ruangan, dan tentu saja dua orang muda-mudi itu mudah untuk memasuki ruang sidang dan duduk di atas kursi yang berderet di pinggiran. Ruangan itu luas sekali, lantainya halus dan bersih. Isi ruang hanyalah sebuah meja panjang dan di belakang meja panjang ini terdapat lima buah kursi. Di kanan-kiri pada bagian pinggir juga terdapat kursi-kursi, sedangkan di depan meja, di bagian tengah tetap kosong. Pada saat Sin Leong dan Suat Hang tiba di ruangan itu, di belakang meja telah duduk hakim, yaitu seorang kakek tua keluarga kerajaan yang biasa bertugas sebagai hakim. Di kursi kebesaran di sebelah kanannya tampak duduk hantiong sendiri bersama permaisurinya. Hal ini merupakan keandahan karena biasanya raja hanya datang tanpa permaisurinya dan duduk bersama dengan para pangeran lain. Agaknya permaisuri raja hantiong sekarang ini ingin pula melihat pengadilan dilakukan di Pulau Es. Para pesakitan sudah berlutut di atas lantai di depan meja, jumlahnya ada tiga orang. Seorang adalah laki-laki tinggi besar penuh berwok yang matanya lebar dan gerak-geriknya kasar, seorang lagi laki-laki muda yang tampan, dan terakhir ialah seorang wanita yang usianya empat puluhan. Wanita yang masih cantik ini berlutut di samping laki-laki muda yang kelihatan ketakutan, tidak seperti laki-laki tinggi besar dan si wanita yang kelihatan tenang-tenang saja. Dengan suara lantang jaksa penuntut membacakan tuntutan kepada laki-laki tinggi besar yang sudah berlutut di depan setelah namanya dipanggil, yaitu Bong Tengkuwi. Bong Tengkuwi telah berkali-kali diperingatkan karena sikapnya yang kasar, suka menggunakan kepandayan menghina yang lemah dan suka mencuri. Terakhir ditangkap karena melakukan pencurian, mengambil batu hijau mustika penyedot racun ular milik orang lain. Karena kejahatannya membahayakan pulau es, dapat menimbulkan kekacauan dan permusuhan, maka hukuman yang paling berat patut dijatuhkan atas dirinya. Selain untuk memberantas kejahatan dari permukaan pulau juga sebagai contoh kepada semua penghuni pulau. Hening sejenak, kemudian terdengar suara hakim tua yang lemah dan agak gemetar, Bong Tengkuwi, kau sudah mendengar tuduhan atas dirimu. Kau diperkenankan membela diri. Bong Tengkuwi yang berlutut itu memberi hormat kepada raja, kemudian dengan suaranya yang kasar dan nyaring berkata, hamba mengaku telah melakukan perbuatan itu karena hamba ingin memiliki mustika batu hijau. Hamba telah menerima banyak budi dari seribah ginda. Kalau sekarang dianggap berdosa, hamba siap menerima segala macam hukuman yang dijatuhkan kepada hamba. Hakim berpikir sejenak, kemudian sambil mengetok meja dia berkata, pengadilan memutuskan hukuman buang ke pulau neraka kepada Bong Tengkuwi. Suasana menjadi hening. Keputusan hukuman ini merupakan yang lebih hebat daripada penggal kepala. Di antara mereka yang mendengarkan banyak yang menahan nafas dengan muka pucat, dan ada pula yang menaruh hati kasihan kepada Bong Tengkuwi. Akan tetapi pesakitan itu sendiri setelah memandang kepada raja, lalu berkata dengan suara penuh pahit kegetir, hukuman apapun bagi hamba tidak terasa berat, yang terasa berat adalah bahwa hamba dipaksa untuk memusuhi pulau es yang hamba cintai. Jadi engkau menerima keputusan hukuman hakim bertanya. Hamba mener? Nanti dulu tiba-tiba terdengar suara nyaring. Han Tiong sendiri mengangkat muka memandang tajam ketika melihat Sin Leong telah berdiri dari kursinya dan mengeluarkan seruan itu. Harap Suhu dan para Cui sekalian maafkan saya. Akan tetapi pesakitan berhak untuk dibela dan saya hendak membelanya. Saudara Bong Tengkuwi ini dianggap berdosa dan memang dia telah melakukan pelanggaran. Akan tetapi patutkah kalau kesalahannya itu lalu dijadikan tanda bahwa dia seorang jahat yang tidak bisa diampuni lagi? Saya hendak bertanya, siapakah di antara Cui sekalian yang tidak pernah melakukan kesalahan? Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan karena kita semua manusia, maka kita pun tentu pernah melakukan kesalahan. Siapakah yang mau kalau kesalahan yang dilakukannya itu lalu dijadikan tanda bahwa selamanya dia akan bersalah atau berdosa dan patut dihukum tanpa ampun lagi? Kesalahan yang dilakukan oleh Bong Tengkuwi adalah sebuah penyelewengan biasa yang dilakukan oleh manusia yang berbatin lemah. Manusia yang berbatin lemah dan melakukan penyelewengan sama saja dengan seorang yang sedang menderita semacam penyakit, hanya bedanya, yang sakit bukan tubuhnya melainkan hatinya. Akan tetapi, setiap orang sakit bisa sembuh. Maka, menghukumnya dengan hukuman keji itu sama dengan membunuhnya. Hening sekali keadaan di situ setelah pemuda tanggung ini mengeluarkan pemelaannya. Akan tetapi di sini sudah diadakan hukum sejak ratusan tahun dan kita semua harus tunduk kepada hukum kata Han Tiong ketika melihat betapa hakim ragu-ragu untuk menjawab. Dia maklum bahwa Sin Leong disuka banyak orang di situ, dan selain ini, agaknya para pejabat itu juga sungkan mendebat karena pemuda itu adalah murid raja. Karena inilah maka Han Tiong sendiri yang mengeluarkan suara membantah. Harap suhu memaafkan Teocu kalau Teocu terpaksa mendebat. Saudara Bawu melanggar hukum yang dianggap berdosa, lalu menurut hukum harus dibuang ke pulau neraka. Dari manakah timbulannya pelanggaran yang disebut dosa? Kalau tidak ada hukum, mana mungkin ada dosa? Kalau tidak ada larangan, mana mungkin ada pelanggaran? Hukum itulah yang menciptakan dosa dan pelanggaran. Hukum itulah yang keji karena hukuman yang dijatuhkan sebetulnya lebih kotor daripada dosa itu sendiri. Kalau dia dianggap bersalah lalu dibuang ke pulau neraka, bukankah hal itu membuat dia menjadi makin jahat dan mendendam? Andai kata seorang penderita sakit, penyakitnya menjadi makin parah. Apakah hukuman pembuangan ke pulau neraka itu akan menginsafkannya? Suhu, sudah berkali-kali Teo Chu menyatakan bahwa hukuman seperti ini tidak patut dilakukan. Lebih baik menuntut mereka yang tersesat agar kembali ke jalan benar daripada menghukum mereka dengan kekerasan yang akan membuat mereka menjadi lebih jahat lagi. Kua Sin Leong, kau tak berhak untuk mencela hukum yang sudah menjadi tradisi kami. Hakim, lanjutkan persidangan dan pembelaan yang dilakukan atas diri Bong Teng Kui tidak dapat diterima. Sin Leong yang merasa tersinggung juga mendengar betapa peraturan yang dijunjung tinggi selama ratusan tahun oleh nenek moyangnya itu kini disangkal dan dicela oleh seorang bocah yang menjadi muridnya. Sin Leong menghela nafas dan terpaksa diaduduk kembali. S.S.T.T.T., kau terlampau berani, Suat Hang berbisik. Hem, tiada gunanya, Sin Leong balas berbisik. Suara jaksa yang lantang sudah memanggil nama dua orang pesakitan yang lain, yaitu laki-laki tampan dan wanita cantik itu. Mereka maju dan berlutut di depan pengadilan. Xia Gin Hwa dan Luqia telah ditangkap karena melakukan perjinahan. Karena Sin Gin Hwa telah menjadi istri syah dari Ji Hoat, maka perbuatan itu merupakan perbuatan hina yang amat berdosa, melanggar larangan keras yang telah disyahkan hukum. Karena itu tidak ada pengampunan baginya dan mohon pengadilan menjatuhkan hukuman terberat kepadanya. Ada pun Luqia, biarpun masih muda dan belum beristri, namun dia telah berjinah dengan istri orang, maka dia pun harus dijatuhi hukuman yang layak. Kemudian terserah kepada hakim. Wanita itu menundukan mukanya yang menjadi merah sekali ketika mendengar suara mengejek dari mereka yang menonton di luar ruangan sidang, akan tetapi sikapnya masih tenang-tenang saja. Ada pun Luqia, pemuda itu menjadi pucat wajahnya, akan tetapi dia juga menundukkan mukanya, kelihatan gelisah sekali. Pengadilan memutuskan hukuman buang ke pulau neraka kepada Siagin Hwa dan hukuman rangket seratus kali kepada Luqia. Hamba tidak menerima tiba-tiba Siagin Hwa berteriak. Yang melakukan perjinahan adalah hamba berdua, maka kalau dibuang pun harus hamba berdua. Tidak, hamba menerima hukuman rangket seratus kali teriak pula Luqia. Laki-laki apa kau ini? Ketika merayuku, kau berjanji akan bersama-sama menderita. Andai kata dibuang ke pulau neraka Siagin Hwa memaki dan terjadilah ribut mulut antara mereka. Diam teriakan menggetarkan dari Han Tiong membuat mereka berdua menjatuhkan diri mohon pengampunan. Karena kalian melakukan perbuatan yang memalukan sekali, menodakan nama baik Pulau Es, maka sepatutnya kalian berdua sama-sama dibuang ke pulau neraka kata raja itu dengan suara tenang namun penuhi bawah. Siagin Hwa memegang tangan kekasihnya dan menangis sambil menciumi tangan itu, akan tetapi wajah Luqia menjadi makin pucat. Kembali Sin Leong bangkit berdiri. Maaf, Suhu. Teocu terpaksa membantah lagi. Mereka memang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang ada, akan tetapi apakah perbuatan mereka itu sudah demikian jahatnya maka sampai mereka dihukum buang? Teocu kira di balik perbuatan mereka itu tentu ada sebab dan alasannya. Mereka menjadi korban nafsu, akan tetapi kalau seorang istri sampai melakukan penyelewengan, tentu pihak suami juga ada kesalahannya. Tidak perlukah diselidiki mengapa wanita yang telah bersuami ini sampai berjinah dengan pria lain? Mengapa dia sampai tidak dapat menahan dorongan nafsu berai? Tentu ada sebab-sebabnya. Sin Leong, engkau seorang bocah belum dewasa, tahu apa tentang nafsu berahi bentak burunya. Han Tiong agak tertegun juga karena mendapatkan kebenaran tersembunyi di balik bantahan muridnya itu. Terdengar suara ketawa ditahan di sana sini, bahkan permaisuri sendiri menahan senyumnya. Teocu, Teocu, mengerti dari kitab. Pembelaan seorang anak yang belum dewasa terhadap perjanahan yang dilakukan orang dewasa tidak dapat diterima. Laksanakan hukumannya dan buang mereka bertiga sekarang juga ke pulau neraka kata Han Tiong. Persidangan dibubarkan dan tiga orang pesakitan itu lalu digiring keluar untuk dilaksanakan hukuman atas diri mereka, yaitu dibuang ke pulau neraka. Hukuman ini paling mengerikan dan paling ditakuti oleh semua penghuni pulau es, karena mereka semua tahu bahwa dibuang ke pulau neraka berarti hidup tersiksa dan sengsara, lebih hebat dari kematian. Peristiwa seperti inilah yang membuat hati Sin Leong memberontak. Dia amat cinta dan kagum kepada suhunya, akan tetapi peraturan hukum di pulau es ini dianggapnya terlalu kejam. Sebaliknya Han Tiong yang maklum akan kekecewaan hati muridnya yang diakagumi dan cinta, berusaha menyenangkan hati muridnya itu dengan menurunkan ilmu-ilmu simpanannya sehingga dalam waktu setahun lagi saja ilmu kepandayan pemuda yang berusia 15 tahun itu menjadi makin hebat. Boleh dibilang dialah orang satu-satunya yang menjadi pewaris ilmu-ilmu pulau es biarpun Permaisuri juga mewarisi banyak ilmu dasyat, namun dibandingkan dengan Sin Leong dia kalah bakat sehingga kalah sempurna gerakannya. Apalagi dalam hal tenaga Sin Kang, dia kalah jauh. Hal ini adalah karena Sin Leong adalah seorang yang pada dasarnya memiliki batin kuat dan tidak pernah terseret oleh nafsu, sebaliknya The Kuat Lin adalah seorang wanita yang dibangkitkan nafsunya semenjak dia diperkosa oleh Pat Jil Kai Ong.